Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu rasu unbaraya kanggo di channel dimanapun kalian berada Yes Alhamdulillah akhirnya kita ketemu lagi di channel saya ini Akan menginformasikan seputar Bandung Raya Seperti seni dan budaya wisata dan juga motoclock Dan di video kali ini saya mengajakin kalian Untuk melihat situasi dan kondisi di salah satu kolam berenang Yang memang tidak jauh dari tempat saya Yaitu kolam berenang Gitaria Belum saya lanjutkan videonya Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan like, subscribe dan komennya Kemudian share juga ke media sosial kalian Agar channel saya lebih berkembang lagi Jadi ikuti terus perjalanan saya hari ini Kita akan ke depan sana Ini jalan yang menuju ke sana Ke kolam berenangnya Di kiri kanannya ini masih area persawahan Ini enak banget Walaupun sekarang suhu itu sekitar 30 derajat celcius Tapi segar Udaranya segar Baraya Kita akan ke sana Tuh ini ada kolam-kolam ikan seperti ini Dan ada bunga terapi juga yang mengapung Di kiri juga ini ada masif area persawahan Yang sepertinya akan segera panen sebentar lagi Ini kolam berenangnya Nah ini kolam berenangnya Nah ini kolam berenangnya Nah kita naik ke sini Kita cari anak saya kemana ya Ini kolam berenangnya Saya ke sini sama keluarga Baraya Sama anak dan istri saya Oh itu dia di depan Kita mau berenang hari ini Karena kita sudah lama juga tidak berenang Kita akan coba berenang Terus mau dimana kita? Di sana panas Tapi kalau untuk sementara Tidak apa-apa Simpan dulu di sana Dan ini kolam berenang yang untuk dewasanya Cukup dalam Jadi anak-anak yang tidak bisa berenang itu Jangan di sini Kalau mau ke sini pun juga harus pakai ban Seperti yang dipakai anak-anak di depan itu Ini apa nih? Warrior Swimming School Oh sekolah berenang yang ada di Getaria ya Kenapa sih ini? Oh area sawah ya Area sawah baik Nah kita mau berenang Jangan Sebenarnya jangan lupa Ikuti terus perjalanan saya Jangan lupa di subscribe Oke marah saya mau nyobain prosotan Saya sebenarnya namanya anak saya sih Prosotan ada tiga ini Ada yang peneknya dua ini Dan ada yang lebih tinggi Kita cobain Seperti apa Prosotan Ini buat anak-anak sih Tapi coba lah Hihihi Hihihi Dadaa Jangan lupa Oke baraya ini adalah Kemandangan di Sekitar Kalau pernah Getaria Di belakang saya Masih hamparan sawah Sawah ini juga Ini sementara lagi akan Amuni Karena sudah tumbuh Padi-padinya juga Ya sekitar Dua bulanan lagi lah Itu sebulan setengah Ini sudah mulai panen di sini Luar biasa baraya Aduh Ini kolam berenang yang ada Di tengah sawat itu cuma di sini Kalian yang Orang Cibiru Cileni Jangan jauh-jauh Kalian bisa ke sini Untuk berlibur dengan keluarga Di kolam berenang Getaria Yang ada di jalan Yang ada di jalan SMP Satu Cilin Oke baraya jangan kemana-mana Jangan lupa di subscribe Oke sekarang kita turun Sudah turun Aduh Hati-hati turunnya baraya licin Ini anak saya ini sih Gembul Makan terus Berenang Gak makan terus Nenisri saya juga Ini lagi makan dulu Dan nasi sulung Kamu makan apa Pop mie Pop mie Iya Enak Iya Nama ada basonya Ada basonya Iya Eh Genut kamu makan apa Kucing gorengan Makan gorengan Kamu berenang gak makan gorengan Seharusnya berenang dulu Baru makan Aku mau barunya makan Akhirnya makan udah berenang Jadi makan sekarang Ya Ya Terus makan berenang lagi Bumatnya kenapa sope si ayah Enggak Ha ha Pokoknya kita membatas Kita membuat putih dari atas Lihat ke atas Dari atas ke bawah Seperti apa ya Yuk Inilah suasana Dari atas Oh iya Ini apa sih Oh sawah Jadi kolam berenang ini Adanya di tengah-tengah sawah Jalan itu ada di atas Itu jalan Agak pengukurun ke bawah Kesini Kolam berenangnya ada disini Luar biasa Bagus Kalau dari atas Kalian meraih Nah Jadi buat kalian Yang Mencari hiburan keluarga Masa jauh jauh-jauh Yang orang Cilu ini Itu bisa langsung Kesini Ke kolam berenang Getaria Yang ada di jalan SMP 1 Cilu ini Kalau itu Kalau itu Senai ke atas Sedikit Nanti Posisinya Sebelah kiri Jalan Kalau itu Menceng Bagus Keren Wisata Murah Per orangnya Tiketnya Cuma Rp15.000 Dan buka Dari jam 7 Sampai Dengan jam 5 Sore Setiap hari Ini Kolam berenang Untuk Anak-anak Kolam bermain Disini Ada Prosotanya Juga Disini Kolam berenang Dewasa Yang Disitu Cuma Sepinggang Orang Dewasa Atau Sedada Anak Kecil Yang Disini Dalam Dalam Banget Disini Gitu Jadi Mesti Hati-hati Juga Dan Disini Ada Club Berenang Swimming Pool Jadi Kalian Yang Mau Belajar Berenang Anak-anak Bisa Disini Sama Si Bapak Yang Pake Baju Hitam Kuning Pelatih Dan Dan Saya Berada Di Cafetarianya Jadi Kalian Yang Mau Makan Bisa Disini Perai Sekarang Kita Turun Di Bawah Selah Bisa haben oke baraya sebetulnya segitu dulu video saya ringan hari ini semoga kalian semua terhibur dan menjadi satu pilihan keluarga anda untuk melaksanakan liburan sebelum saya akhiri, jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe dan komen di bawah jika ada pertanyaan kalian, kalian bisa follow aja instagram saya di bawah dan name saya secara langsung dari kolam renang getaria Cilunyi, saya Kang Budi Pamit sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb